Akibat intensitas hujan beberapa minggu belakangan ini membuat sejumlah rumah warga di Kuala Dendang mengalami banjir nih lor. Waduh, bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan banjir. Puluhan rumah warga di desa Kuala Dendang, kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Banjir yang diperkirakan mencapai selutut orang dewasa ini membuat aktivitas sehari-hari warga sekitar menjadi terhambat. Warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsikan peralatan rumah tangga mereka agar tidak terendam oleh air. Beberapa pengguna kendaraan roda dua juga mengalami mogok karena nekat menerobos air banjir yang menggenangi badan jalan. Diketahui banjir diakibatkan air sungai Batanghari yang naik karena curah hujan yang tinggi beberapa minggu belakangan ini. Bagaimana bang? Ini bulan kebelas ini sampai ke bulan 12 lagi sih. Bang banjirnya itu setinggi apa sih bang? 50-60 cm. 50-60 cm bang ya. Bang, sampai ada rumah warga yang terendam gak bang? Sampai rumah warga yang terendam. 10 rumah bang ya. 10 rumah sih belum, cuma diangkat, dibikin, penamanya itu, dan rumah itu disinggikan gitu bang? Digeser barang-barangnya. Warga berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan makanan cepat saji dan juga obat-obatan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Wahyu Mubarok, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!